Heiho, PopGangs! PUBG Mobile? Semua pasti udah tau dong dengan game sejuta umat ini yang jadi tren sejak rilis Maret 2017 lalu. Pengguna aktif game ini sudah 100 juta tiap bulannya lho. Banyak kan? Nah, ngomong-ngomong di Indonesia, ada juga nggak sih yang main game ini? Hmm, jangan salah. Prestasi pro player PUBG Mobile Indonesia juga nggak main-main, PopGangs. Beberapa pro player Indonesia bahkan menjadi yang paling disegani di tingkat dunia. Penasaran sehebat apa mereka? Ini nih, para pro player PUBG Mobile Indonesia yang paling disegani. Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Sikembar suksi dan luksi Sikembar Bagas dan Bagus adalah pemain untuk Bigetron Esports. Nah, dalam wawancara dengan Great Games Gamers, kelahiran 31 Mei 2013 itu, sudah permain game tembak-tembakan semenjak usia 7 tahun. Wah, gokil ya. Bagas dan Bagus yang punya in-game name suksi dan luksi ini, masuk top 15 PUBG Mobile Player Asia. Nggak mudah lho berada di posisi itu, soalnya mereka ini harus membagi waktu antara sekolah dan latihan game 5 jam per hari. Huh, jempolnya buat kamu adik-adik. Semenjak masuk tim utama Bigetron, suksi luksi berhasil menjurai berbagai kompetisi PUBG tingkat nasional, juga dunia. Pencapaian terbesar Bagas dan Bagus adalah mengikuti PUBG Mobile Star Challenge 2018 Dubai. Berikutnya, mereka akan berlagak dalam PUBG Mobile Cup Open 2019 di Berlin. Wah, kita tunggu aksi mereka ya. Semoga bisa membawa pulang juara pertama. RRQ Kanbu Tim Rex Regum Konryu adalah salah satu tim pro player yang disegani di PUBG Mobile. Tim ini digawangi sama Christopher Kane Nitya Maja atau RRQ Kanbu sebagai kapten yang dikenal gesit mengatasi masalah dan cepat menentukan arah permainan tim. Inilah yang membuat anak muda 20 tahun ini berhasil membawa RRQ Ryu mewakil sektor Jawa II pada ajang PINC 2019 dan duduk di posisi ketiga. Ya, meskipun RRQ Ryu ini masih kalah jauh dari RRQ Athena asal Thailand, tapi dukungan penuh dari para penggemarnya tetap mengalir penuh memberinya semangat. Doakan saja semoga nantinya RRQ Kanbu dan RRQ Ryu bisa mengalahkan RRQ Athena. Wow, Cipau Reza Arab Octavian, pasti kenal dong dengan gamer yang nyantrik ini? Setelah beberapa waktu menghilang, ternyata Reza Arab kembali dengan manajemen tim eSports sendiri. Namanya adalah Wow Esports. Tim ini dibentuk dalam beberapa divisi game, PUBG Mobile salah satunya. Ya, tim besutan Reza Arab ini memang sudah menjadi salah satu yang disegani. Apalagi Nipop Gangs dengan adanya Bima Vauza Nazima atau Wow Cipau yang makin bikin tim ini terlihat sanggar. Kemampuan Wow Cipau dalam melakukan kill dengan tembakan yang seakan gak gentar sama sekali. Dan juga selalu membawa kejutan di tiap aksinya pada ajang kompetisi nasional. Bahkan, si Cipau ini berhasil membawa Wow lolos kualifikasi PUBG Indonesian National Championship 2019 dan mewakili Indonesia ke tingkat Asia Tenggara. Evos Jeksi Herli Juliansyah atau Evos Jeksi berasal dari tim berlogo macan Evos Esports. Meskipun belum lama memulai karirnya di dunia esports, kemampuan dan kedisiplinan Jeksi membuatnya menjadi salah satu pemain yang disegani di dunia PUBG Mobile Indonesia dan Asia Tenggara. Kemampuannya menentukan arah perburuan ataupun langkah bertahan untuk rekan setimnya membuat player ini berhasil membawa Evos Esports menjadi pemenang pada PINC 2019. Dan dengan kemenangan ini, pasukan PUBG Mobile Evos menghentikan dominasi raja PUBG Indonesia yaitu Bigotron Esports dalam kompetisi game mobile ini. Wow, penantang baru nih! BTR Natik Nah, karena tadi udah bahas suksi luksi, gak adil dong kalau gak membahas kapten tim mereka, Roby Mahardika Saputra atau BTR Natik. BTR Natik ini merupakan otak dari segala kemampuan tempur dan strategi tim Bigotron Esports. Dia ini mampu memposisikan dirinya dengan baik sebagai kapten di tengah para pemain hebat BTR yang masih remaja. Kini karena kelihatannya mengontrol dan membaca peta maupun zona pada PUBG membuatnya menjadi player yang sangat ditakuti. Hmm, jadi penasaran nih gimana aksinya nanti di Berlin pada PMCO 2019 di Jerman. Apakah Natik dapat mengeluarkan 100% kekuatan timnya dan mampu menjuarai turnamen kelas internasional ini? Yuk deh kita tunggu aja hasilnya. Gimana, PopGangs? Menjadi pro player memang sudah jadi cita-cita banyak gamer sekarang. Bisa main game sepuasnya, dibayar mahal pula. Tapi harus tahu ya, orang-orang yang terjun ke dunia esports ini gak cuma jago main game, tapi juga harus kuat menahan tekanan. Kan udah jadi atlet. Kalau kamu gimana? Mau jadi pro player juga? Ceritain dong di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax